selamat menikmati 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 ilmu hadis begitu nah ilmu hadis ini membahas dua bagian penting yang terdapat dalam hadis yang pertama membahas tentang sanat, tentang perowinya tentang kualitasnya kemudian tentang macam-macamnya dan seterusnya, jadi nanti kesimpulannya adalah sebuah hadis ini sohi atau tidak sohi, ini adalah hasil dari ilmu yang terkait dengan sanat hadis nah ada pula ilmu yang berbicara tentang kandungan hadis kandungan hadis ini sering disebut dengan matan hadis matan ini artinya redaksi hadisnya jadi dalam hadis ini selain ada sanat, juga ada yang disebut matan nah matan inilah tempat atau apa namanya tempat sabda-sabda rasulullah s.a.w. berada ya, disana matan ini isinya sabda-sabda rasulullah nah dari sanalah kita mengambil pesan-pesannya rasulullah kalau ingin mempelajari apa pesan rasulullah kita dapatnya dalam matan hadis ini nah untuk memahami matan hadis atau teksnya rasulullah s.a.w. ini ini ada ilmunya tidak sembarangan misalnya kita kita nemu potongan hadis di dalam majalah di dalam apapun itu kemudian diartikan secara tekstual misalnya nah ini seringkali tidak tepat juga tidak selalu tepat maksudnya sebelum nanti diuji dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan matan hadis ini nanti ada banyak sekali ilmu tentang matan hadis ini setidaknya ada berapa? empat ya ilmu matan hadis ini atau ilmu yang berkaitan dengan cara memahami sabda rasulullah s.a.w. ada nanti ilmu muhtaliful hadis ya ini ilmu yang berbicara tentang hadis-hadis yang secara tekstual ya ketika dibandingkan dengan hadis yang lain ini apa ada kontradiksinya kok bertentangan begitu nah bagaimana cara menghilangkan pertentangan ini ini dibahas dalam ilmu muhtaliful hadis ada pula ilmu yang membahas tentang kata yang tidak digunakan lagi oleh bansa Arab di masa yang lebih belakangan sehingga orang-orang yang hidup 100 tahun 200 tahun setelah rasulullah tidak paham lagi apa maksud sebuah kata yang terdapat dalam sebuah teks hadis ya karena bahasa itu kata-kata tersebut misalnya ini sudah tidak digunakan lagi sehingga menjadi bahasa yang asing asing dalam bahasa Arab disebut gharib nah ada ilmu khusus yang membahas tentang kata-kata rasulullah ya lafad-lafad yang sudah tidak digunakan lagi pada masa hidupnya para ulama setelah rasulullah wafat nah ini namanya ilmu gharibul hadir jadi ini salah satu cabang dalam ilmu matan hadis ada pula ilmu yang berbicara tentang konteks mengapa rasulullah mengatakan sesuatu ya apa alasan rasulullah mengatakan sesuatu konteksnya seperti apa seringkali ya kita tidak mendapatkan gambaran secara utuh mengapa rasulullah mengatakan sesuatu seperti apa sih perkataan atau situasi saat rasulullah berkata seperti itu mengapa beliau berkata seperti itu kepada siapa beliau berkata seperti itu dan apa tujuannya konteks semacam ini ya dibahas di dalam ilmu yang namanya asbabul hurud atau ilmu tentang mengapa hadis itu muncul ada pula hadis yang atau ilmu yang membahas tentang penghapusan kandungan atau ketetapan rasulullah jadi pernah suatu ketika misalnya rasulullah menetapkan sebuah peraturan A misalnya lalu di kemudian hari beliau membatalkannya ya nah orang ketika tidak tahu bisa jadi menganggap perkataan rasulullah ini tidak konsisten dalam tanah kutip pelin-pelan oh ternyata ketika misalnya sudah diketahui sejarahnya kemudian ternyata misalnya rasulullah pernah menetapkan dan pernah menghapus sebuah peraturan nah ini dibahas di dalam ilmu namanya nasih wa mansuhul hadis atau ilmu nasah dan mansuh ini juga salah satu ilmu matan hadis yang terakhir ini ada pula ilmu yang disebut makosidun nabi yaitu bagaimana kita bisa mengetahui secara lebih valid tentang maksud perkataan rasulullah salallahu alaihi wasallam ini juga bagian dari ilmu matan hadis dan ke apa keberapa tadi ilmu muhtalif ul hadis asbab pulurut huarif ul hadis nasih ul hadis dan makosid ini ada lima lima ini diulas dalam buku ini buku ilmu matan hadis sebagai contoh misalnya tentang ilmu muhtalif ul hadis teman-teman mungkin hari ini ya di Indonesia kita sangat sering menemui perempuan seorang perempuan muda habis lulus SMA dia kuliah di luar kota dia kuliah di luar kota atau dia bekerja di luar kota tempat lahirannya yang semacam ini boleh gak sih dia perempuan kemudian apa pergi ke luar kota sendirian dan disana dia hidup sendirian begitu nah menurut sebagian orang itu tidak boleh kenapa karena ini termasuk perbuatan atau aktivitas pepergian yang tidak disertai dengan mahrum di seluruh negara Islam ini perempuan pergi sendiri ini menjadi hal yang lumrah kecuali di satu negara yaitu kerajaan Arab Saudi tetapi belakangan kerajaan Arab Saudi itu merevisi aturan ini larangan perempuan pergi sendirian tanpa mahrum jadi sekarang kalau sekarang misalnya kerajaan Arab Saudi sudah mengizinkan seorang perempuan pergi sendirian tanpa disertai mahrum nah sebenarnya pandangan yang melarang perempuan keluar sendirian tanpa mahrum ini didasarkan kepada satu teks hadis yang mengatakan begini redaksinya kira-kira tidak halal bagi seorang perempuan haris bawah tidak halal bagi seorang perempuan tidak halal ini artinya haram dilarang teman-teman antusafiro dia melakukan perjalanan kepergian kecuali dia disertai mahrum hadis ini menjadi dasar pandangan sebagian orang yang melarang anak-anak mereka saudara-saudara mereka yang perempuan melakukan perjalanan sendirian keluar kota dan seterusnya tetapi ini adalah satu hadis kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain ini justru terkesan Rasulullah melarang para lelaki melarang anaknya istrinya atau saudara-saudara perempuannya keluar untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asyafi'i disana dikatakan La Tamna'u Ima Allah An Masajidillah La Tamna'u Ima Allah An Masajidillah jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjidnya nah perempuan pergi ke masjid itu dari hadis ini ini diperbolehkan tidak boleh dilarang perempuan pergi ke masjid artinya hal ini pergi ke masjid ini ini kan perbuatan yang baik yang positif begitu janganlah kalian menghalang-halangi perempuan-perempuan untuk beraktivitas yang positif begitu nah ini kalau mau kita pahami secara tekstual ini juga bisa berlaku secara umum sekali teman-teman bahwa tadi misalnya apa bepergian tadi itu keluar rumah ya kalau hadis yang sebelumnya itu melarang kalau hadis ini justru melarang kaum laki-laki melarang perempuannya nah bisa kita pahami ya bahwasannya dalam dari kedua hadis ini ini ada unsur yang kontradiktif ada unsur yang kontradiktif lalu bagaimana cara menjelaskan kontradiksi diantara diantara dua hadis ini kita sebagai muslim ya tentunya apa banyak aktivitas kita yang idealnya didasarkan pada sabda-sabda rasulullah s.a.w. tapi kalau ternyata sabda-sabda rasulullah ini saling bertentangan bagaimana kesannya saling bertentangan ya teman-teman ternyata para ulama ini ya telah merumuskan cara-cara untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi semacam ini ilmunya namanya ilmu muhtaliful hadis yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara tekstual saling bertentangan lalu bagaimana cara menjelaskan dua hadis yang saling bertentangan ini yang satu melarang perempuan pergi keluar rumah sendirian tanpa makrom yang kedua melarang apa kita menghalangi perempuan beraktivitas di luar rumah oke bagaimana cara menyelesaikan kontradiksi diantara dua hadis ini karena dua hadis ini sangat penting ya karena akan menentukan apakah teman-teman akan menghukumi haram perjalanan saudari-saudari kita yang kuliah atau kerja di luar kota atau membolehkan saudari-saudari kita kuliah belajar atau bekerja di luar kota yang jauh dari kampung halaman nah bagaimana caranya temukan jawabannya dalam buku ilmu matan hadis ini disini ada banyak sekali penjelasan tentang bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang secara tekstual ini saling bertentangan ya jadi buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang sedang menekuni kajian keislaman khususnya hadis dan ilmu hadis kalau lebih-lebih kalau kalian adalah mahasiswa jurusan ilmu hadis kalian harus membaca buku ini gak ada ruginya teman-teman kalau kalian ingin tahu dimana mendapatkannya silahkan lihat di deskripsi di bawah ya oke itulah review saya apa terkait dengan buku ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya kita akan bertemu dalam video-video yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh